Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh mengaku sudah sering bertemu dengan Prabowo dan juga menjalin komunikasi. Paloh menghormati keputusan Prabowo soal 44 kursi kabinet di pemerintahannya nanti. Paloh beranggapan Nasdem bukan prioritas untuk mengisi kursi kabinet Prabowo-Hibra. Komunikasi dengan saya selalu ketomong Partai Nasdem itu sudah lebih paling tidak mungkin 2-3 kali. Saya mengutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk mengprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Politisi sekaligus wasaik jen Partai Golkar, Putri Komarudin menilai jumlah 44 kursi kabinet Prabowo-Hibra belum final. Karena Presiden terpilih Prabowo-Hibra maupun Wapres terpilih, Gibran Raka Buming Raka belum mengklaim atau memberikan kepastian soal jumlah kursi menteri di kabinet mendatang. Soal nama-nama calon menteri dari Partai Golkar akan diputuskan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Golkar berharap mendapat jatah menteri dengan jumlah yang sepadan. Kalau soal nama-nama itu kita menyerahkan full kepada Bang Bahlil sebagai Ketua Umum. Jadi kita percayakan beliau pasti mengetahui kader mana yang memang pantas ataupun siapa yang akan beliau ajukan dari Golkar untuk menjadi kandidat menteri dan juga calon menteri. Kalau porsinya tentu kita berharap ya pasti lebih banyak daripada apa yang Golkar dapatkan hari ini. Tapi kan tentu itu hak prerogatif Presiden untuk berapa jumlah yang akan diberikan kepada Partai Golkar. Namun kami mempunyai komitmen yang sama, kita akan terus mendukung pemerintah Pak Prabowo-Hibra sampai akhir. Paripurna DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara menjadi Undang-Undang. Min Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyebut Undang-Undang Kementerian Negara menyepakati kewenangan dalam membentuk kementerian. Di mana Presiden diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah kementerian yang akan dibentuknya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan fungsi kelembagaan. Pertama, penyesuaian kelembagaan kementerian agar lebih responsif, fleksibel, dan adaptif sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini dilakukan melalui perubahan norma yang tidak lagi mengatur batasan jumlah kementerian yang dibentuk, melainkan pembentukan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat menetapkan jumlah maupun tugas dan fungsi kementerian didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk optimalisasi kinerja pemerintah guna mewujudkan agenda, cita-cita, dan program pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Kementerian Negara, hal yang mengundang perdebatan adalah penghapusan Klausul 34 Menteri yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya. Dalam Klausul yang diusulkan balek dan disahkan dalam Paripurna, jumlah kementerian dihapus dan ditentukan oleh Presiden. Selain mengesahkan Undang-Undang Kementerian Negara, Paripurna DPR juga mengesahkan RUU Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press menjadi Undang-Undang. Undang-Undang One Team Press menghapus ketentuan jumlah anggota One Team Press 9 orang dan diubah menjadi jumlahnya diserahkan kepada Presiden. Undang-Undang One Team Press juga menyatarakan posisi One Team Press sebagai lembaga negara. Padahal sebelumnya dibawah Presiden. Tim Liputan Kompas TV Bismillahirrahmanirrahim. Ok. Terima kasih.